Terima kasih sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman Baah kabah hariko sana, leh sehat, mudah-mudahan sehat sadonya ya sana Sana di video kali ini aku mau ngebahas salah satu tokoh perempuan dari Minangkabau Tokoh ini bernama Inye Upi Palattyang Inye Upi Palattyang ini adalah tokoh atau yang lebih dikenal sebagai maestro sile dari Minangkabau Mungkin sebagian kecil ya dari sana yang pernah dengar nama Inye Upi Palattyang ini Makanya di video kali ini aku mau ngasih informasi tentang Inye Upi Palattyang Yang mendapat julukan sebagai maestro sile dari Minangkabau Kalau sile ya kita kan udah tahu ya kalau sile ini kan memang ciri khasnya Atau memang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat Tapi siapa yang mempelopori sile hingga menjadi terkenal dan populer kayak sekarang ini Mungkin banyak yang belum tahu ya sana Kalau sana penasaran dengan biografi dari Inye Upi Palattyang ini Tonton videoku ini sampai habis ya sana Oh iya sebelum masuk ke pembahasannya agak biasa sana Aku mau minta tolong dulu dong sana Tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya sana gak ketinggalan kalau aku upload video baru Subscribe lah sana Subscribe tuh gratis alias perai Indah membagi lagi sana Inye Upi Palattyang Merupakan toko sile atau silat perempuan yang berasal dari Minangkabau Ia toko sile yang lahir di Kubu Gadang, Nagari Enamkoto, Batipuh, Tanah Datar Di awal abad ke-20 Inye Upi ini memiliki usia yang panjang dan baru meninggal pada 9 Mei 2010 Di usianya yang 110 tahun Inye Upi juga mewarisi tradisi lama Minangkabau selain sile sana Seperti Randai dan Dendang Salung Sehingga gak salah lah kalau Inye Upi ini dipandang sebagai maestro seni tradisi Minang Dirangkum dari berbagai sumber Inye Upi mempelajari sile dengan aliran sile tuo gunung Sile tuo gunung dikembangkan oleh para tuo sile di Nagari Gunung Padang Panjang Sile ini menjadi hulu dari berbagai aliran sile lainnya yang berkembang di daerah Minangkabau sana Dalam ilmu silenya salah satu aliran sile yang terkenal yaitu tiga jurus dasar Yaitu tangko atau tangkap, piuh atau pelintir, dan gele atau mengelak Selama hidupnya Inye Palatian membawa pengaruh besar dalam mengembangkan dan mempertahankan sile sana Walaupun Inye Upi Palatian ini gak memiliki perguruan sile sendiri Namun Inye Upi ini menurunkan ilmu yang dimilikinya kepada siapa saja Hal ini terbukti dari banyak murid yang belajar ke rumahnya hingga akhir hayatnya sana Salah satu muridnya yang terkenal yaitu Musrah Dah Rizal Kati Rajo Mangkuto yang akrab di Sapa Mak Kati Dengan kelihayannya Inye Upi ini mendapat gelar maestro sile Minangkabau atau orang yang ahli dalam kesenian sile Inye Upi Palatian juga seorang pandeka sile Minang yang juga menciptakan pantun-pantun dalam randai sana Ia juga mahir dalam menciptakan syair dendang yang mampu memukau siapa saja Baik yang dibawakan sendiri ataupun yang dibawakan dengan orang lain sana Dendang Inye Upi yang paling terkenal diantaranya adalah Singgalang Kubu di Ate, Singgalang Gunung Kubalo Iti, Singgalang Rato Rabu, Singgalang Layah, Singgalang Kariang, Singgalang Alay, Indang Batipuh, Parambahan Batu Sangka dan masih banyak lainnya sana Di usia senjanya atau di umur 100 tahun Upi Palatian masih mampu menunjukkan gerakan-gerakan sile dengan gesit dan lincah Sepanjang hidupnya Inye Palatian memiliki tiga orang anak yaitu Mawardi, Upi Lam Sinar, dan Zulfahri Dalam perjalanannya menjaga tradisi Minang, Inye Upi mendapatkan pertentangan dari masyarakat sekitar sana Karena Inye Upi ini mengembangkan sile, hal ini dianggap menembus batasnya sebagai seorang perempuan Selain ditentang, ia juga kerap mendapat sindiran dan hinaan dari masyarakat sekitar sana Namun secara perlahan Inye Upi Palatian tetap bisa mengembangkan sile, bahkan dianggap bisa menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dengan alasan ekonomi Inye Upi Palatian mendapat penghargaan pada tahun 1970-an sana Inye Upi Palatian mendapat kesempatan mendemonstrasikan sileknya di hadapan pejabat pemerintah kota Padang Panjang Dengan kelincahan yang dimilikinya, ia berhasil membuat pejabat terpesona dan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah Kemudian, pada tahun 2000, Inye Upi Palatian juga mendapat penghargaan dari Dewan Kesenian Sumatera Barat dalam sebuah acara pentas seni di Taman Budaya Dalam acara yang bertajuk Maestro Silek Sumatera Barat Empat bulan setelah Inye Upi Palatian meninggal dunia, ia mendapat penghargaan dari organisasi wanita yaitu Wanita Peduli Minang di Jakarta So, itulah sana biografi tentang Upi Palatian, Maestro Silek dari Minangkabau Banyak banget ya penghargaan yang sudah didapat oleh Upi Palatian ini Salut deh sama Inye Upi Palatian ini Semoga aja ke depannya lebih banyak anak-anak muda yang kenal dengan sosok Inye Upi Palatian ini Yaudah lah sana, sekian dulu pembahasan aku yang membahas tentang Maestro Minangkabau Maksud aku Maestro Silek Minangkabau Yaitu Inye Upi Palatian Tolong menurut sana video ini bermanfaat Tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang sana punya Dan lupa sana sekali lain Tolong subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya sana Ranah Minang, Ranca Banah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati